Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama dengan saya Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Siapa saja sosok-sosok perempuan yang dibalik sumpah pemuda Hari sumpah pemuda yang selalu diperingati pada tanggal 28 Oktober Kadang lewat begitu saja dan hanya sekedar ceremonial Seharusnya kita sebagai generasi penerus bangsa harus melek sejarah Paling tidak kita harus tahu siapa tokoh-tokoh dibalik perjualan tersebut Agar kita tahu apa makna dibalik perjualan mereka Mungkin tidak banyak yang tahu dari sejumlah nama yang ada Ternyata ada sosok-sosok perempuan yang hebat yang ikut andil di dalamnya Siapa saja mereka dan apa peran-peran mereka di dalam pengulis pemuda tersebut Yang pertama yakni Nona Purnomowulan Beliau adalah seorang perempuan yang pertama menjadi pembicara di forum tersebut Ia merupakan guru yang aktif di bidang pendidikan dan pembinaan pemuda Dan ia juga aktif dalam Jom Jawa Yang kedua yakni Siti Sundari Beliau adalah perempuan yang berpidato dan menyelidikan bahasanya yang mendapatkan bahasa Belanda Karena pada waktu itu beliau tidak berpikir bahasa lain Tetapi dua bulan setelah adanya pangkongres perempuan nasional Beliau memilih mengelakkan bahasa Malaysia Karena setelah diberikan menjadi bahasa persakuan Yang ketiga yakni Johana Mas Dhani Kala itu beliau usianya masih beliau Yaitu 18 tahun Tetapi sosok perempuan ini seorang perempuan yang tangguh dan hebat Karena pada waktu usia beliau itu sudah terlihat dalam kejualan perempuan kerajaan Oke, sehingga beliau mendapatkan penghargaan dari Presiden Soeharto hingga Presiden Beja Republik Dan ini ada beberapa penghargaan yang beliau terima Oke, yang pertama yakni Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia pada tahun 1953 Dan kedua bintang Satia Garilia pada tahun 1958 Selanjutnya bintang Satia Rencana Penegak pada tahun 1967 Dan bintang Maha Putra Utama dan penghargaan lainnya Yang keempat yakni Suwarni Pringgo Dido Dikenal sebagai sosok pendiri keamanan istri seder Dan menjadi anggota di LDR Hanya sosok empat perempuan ini yang keren pada kongres tersebut Terlihat banyak kongres tersebut Tapi banyak sejumlah nama yang di dalamnya Seperti Emma Pura Dirjo Din Pantau Dan non-tumble Juga turut menjadi bagian dari kongres pemuda 2 Keren-keren kan perempuan-perempuan pada waktu itu Semoga pada hari sumpah pemuda ini Tidak hanya menjadi seremonial belakang Tapi sudah saatnya kita sebagai generasi pemuda Harus mengerti makna dibalik perjuangan mereka Sekaligus menerapkan nilai-nilai perjuangan Itu ke dalam kehidupan sehari-hari kita Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya